Menjelang Pemilu 55, Bung Karno nek haji, pentolan PKI juga pesuban prio nek haji, ulama-ulama NU nek haji juga, entah apalah lobi Bung Karno di Mekah Jeddah sana, ulang-ulang NU keluar dari Masyumi, membuat partai sendiri namanya Partai NU. Padahal amanah daripada yang hasil Masyari, tidak boleh ada Partai Islam selain masuk, pulang dialog dengan D.N. Aidid, beberapa hari kemudian dicabutlah larangan PKI, dan Bung Karno bersih-bersih. Bung Karno mulai bersih-bersih, bersih-bersihnya apa? Rumah pemberian daripada saudagar Arab, Bapak Almarhum, Baru Sumartak itu, diratakan dengan tanah, dibuang. Gak mau ada, pokoknya Merdeka ini, nyasa orang-orang nasionalis saja, sama komunis, orang Islam gak ada. Saya sudah ada derasnya, deras Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Islam Republik Indonesia, dibuat oleh Masyumi. Diajukan kalah karena PKI, dan NU mempeto, menolak. Gak mau. NU menolak. Apa yang terjadi? Bung Karno membubarkan Masyumi. Partai pemenang pemilu, 58 kursi bersama PNI, dibubarkan oleh Bung Karno tahun 1960. Dan orang-orang yang memimpin Masyumi, semuanya hampir yang besar-besar di penjara semua. Muat Nasir di penjara, Bu Yahamka di penjara, Syed Isha Ansori di penjara, Wozali Hassan di penjara. Pokoknya ulama-ulama usahnya di penjara. Sultan Shahruf di penjara, semua di penjara. 65 komunis berontak. Dan yang paling banyak dibunuh komunis adalah ulama-ulama NU. Bukan ulama-ulama Masyumi yang banyak dibunuh, yang ulama NU. Enggak. Ini supaya kita ngerti bagaimana jahannamnya komunis ini. Kawannya sendiri dibunuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Artinya Islam yang diterima Nabi untuk kita, umurnya sudah 1454 tahun, tambah 13 tahun di Mekah. 15 abad, satu waktu yang sangat lama. Dan Alhamdulillah, penduduk dunia ini yang paling banyak dari 7,6 miliar manusia sekarang di dunia ini, justru orang yang beragama Islam lah yang paling banyak. 1,8 miliar orang Islam, orang protestant 1,2, katolik 700an, Hindu 1,1. Udah lebih sedikit lagi. Tapi kalau dicemburahkan semua, orang Islam itu cuma sekitar 20% saja. 80% lagi belum mengucapkan kalimah, La ilaha illallah. Alhamdulillah s.a.w. Alias masih kafir. Ini payah ngomong kafir, gak boleh sekarang. Memecah belah bersatuan. Repot. Padahal manusia belum turun ke dunia, Nabi Adam masih di surga, kata-kata kafir udah ada. Ketika Allah perintahkan Nabi Adam memberi nama sesuatu itu, tanding oleh mereka-mereka kalah, Allah katakan, disjudul di Adam, sujud semua sama Nabi Adam. Walaupun sujudnya li ta'zim, sujud menghormat, kata ulama. Tapi semua mereka, fasadzadu, semua mereka sujud. Illa Iblis. Kecuali Iblis menolak sujud untuk menghormat Nabi Adam. Abawas takbar, congkak dan sombong Iblis, wakana minal kafirin. Jadilah Iblis kelompok kafir. Minal kafirin. Ada, belum ada manusia turun ke dunia, kata kafir, sudah ada. Kalau itu diganti non-Muslim, kan menghina namanya itu. Menghinanya bagaimana? Illa Iblis, kecuali Iblis menolak sujud. Abawas takbar, congkak dan sombong Iblis. wakana minal kafirin. Jadilah Iblis kelompok non-Muslim. Kan menghina. Yang halus itu memang kafir. Kafaro yang furuh kufan, menutup. Menutup meja ini dengan taplak meja. Itu kafaro. Bahasa Inggrisnya itu cover. Covering, covered, covered. Dia ambil orang Inggris itu cover. Cover, dari kata kafaro. Orang yang nutupnya itu kafir. Siapa tadi yang nutup meja ini? Saya, kafir. Karena gak ada kebencian. Tapi hari ini memang disetel. Memang segera diarahkan begitu. Saya teringat dulu tahun 55 pemilu pertama. Dari banyak partai itu, kalau menang pemilu, lip empat. Yang pertama, BNI Bung Karno, 58 kursi konstituante. Yang kedua, Masyumi, Madri Syurah Indonesia. 58 kursi konstituante. Sama. Jumlah kursi sama. Madri Syurah Indonesia ini, dibentuk ketika Kongres Umat Islam pertama. Tiga minggu setelah Indonesia merdeka. Jadi tanggal 7, sampai tanggal 9 September 1945. Tiga minggu setelah Indonesia merdeka. Dianakan Kongres Umat Islam pertama di Yogyakarta. Di maupun pimpinan Yai Hashim Ash'ari, pendidik NU. Kesepakatannya adalah, partai Islam di Indonesia hanya boleh satu. Madri Syurah Indonesia, Masyumi. Tidak boleh ada yang lain. Itu keputusan tahun 1945. Tiga minggu setelah Indonesia merdeka. Sayangnya, pemilu lama baru digelar. Kita gak ada uang. Negara bantul. Bung Karno baru bisa membuat pemilu itu tahun 1955. Sepuluh tahun selain Indonesia merdeka. 1955. Tahun 1948, BKI memerotak. Pimpinan Musa di Mediun. Lebih 2.000 orang santri dan Kiai dibunuh. Tiba-tiba sekarang dibilang, komunis itu, PKI itu korban. Korban apa? Dia yang bunuhnya orang. Oleh Bung Karno dan Hatta. PKI itu dibersihkan sampai akar-akarnya dimatiin semua. Bersih. Tahun 1948, PKI bersih dimatiin semua. Gak ada yang hidup satu bunuh. Dan Bung Karno mengeluarkan surat. PKI adalah partai yang terlarang. Partai terlarang. 48, 49, 50, 51, 52. 5 tahun setelah jadi partai terlarang. DNI did. Ketua PKI waktu itu dengan kawannya 2 orang bertabung ke rumah Bung Karno. Bung Karno miskin, gak punya rumah. Karena beliau selama Proses sebelum merdeka itu dibuang aja. Dibuang ke Dikul, Dibuang ke Bekulu, Dibuang ke Endek. Memang gak punya rumah miskin. Beliau tuh dikasih rumah oleh seorang pedagang Saudagar Arab yang kaya namanya Faraj Martak. Dikasih rumah gratis. Jalan pegangsaan timur rumah dimana. Itu rumah Di tempat proklamasi kemerdekaan dibaca itu Itu milik Milik pamannya Yusuf Martak Yang sekarang ketua GNPF Kenungi. Faraj Martak, Perang Yaman. Hadir mud. Diberi gratis aja. Nah disitulah Ketua PKI Aidit datang. Ngobrol-ngobrol dengan Bung Karno. Semaleman Bung Karno terpesona Karena ini anak muda pandai bicara. Bahas tentang buku Das Kapital Bukunya Karel Marx Pendini Komunis. Bung Karno tertarik. Beberapa hari kemudian Bung Karno mengeluarkan surat Pencabutan PKI sebagai partai terlarang. Jadi Bung Karno mencabut larangan itu tahun 1952. Lima tahun setelah Dilarang semenjak Peristiwa sama Dio. Nah 52. Lihat itu. Itu. 52. Ya. 53, 54, 55. Tiga tahun. Tiga tahun aja Dia konsolidasi Setelah dicabut larangannya. Tahun 55 Dia sudah pemenang Empat pemilu pertama. PNI Lima tahun Lima tahun kursi Masyumi Pimpinan Muhammad Nasir Lima tahun kursi Menjelang pemilu 55 Bung Karno naik haji Pentolan PKI juga Pesuban Riau naik haji Ulama-ulama NU naik haji juga Entah apalah Lobi Bung Karno di Mekah Jeddah sana Ulang-ulang NU keluar dari Masyumi Membuat partai sendiri Namanya partai NU Padahal amanah daripada Yang Hashim Asyari Tidak boleh ada partai Islam Selain Masyumi NU keluar Bikin partai sendiri Ikut pemilu 55 Menang nomor tiga 30 kursi Jadi empat pemenang Pemilu 55 itu PNI 58 kursi Masyumi 55 kursi NU 30 kursi PKI 28 kursi Hanya dua kursi Ada kalah dari NU Itu pemilu nasional Tahun 57 Pemilu daerah Dulu pemilu Tidak serentak begitu 57 mulai pemilu daerah Milik Di PRD-PRD-nya Begitu 55 dia nomor 4 Dikerahkanlah PKI-PKI Dari kampung-kampung Di Jawa Pindah ke Jakarta semua Mereka buat rumah Rumahnya dari Kardos Di bungkus plastik Kalau Palem tidur Di situ Kalau siang digulung Dipikol di Punggungnya Bulet kayak keong Maka disebut rumah keong Jadi penuh Jakarta Di rumah-rumah keong Itu orang-orang Dari kampung-kampung Datang tinggal di Jakarta Menunggu Pemilu 57 Begitu dikelar Pemilu daerah DKI PKI nomor 2 Pemenang pemilu Jadi jangan main-main Dengan PKI Pulang dialog Dengan DNID Berapa hari kemudian Dicabutlah Larangan PKI Dan untuk Bung Karno Bersih-bersih Bung Karno Mulai bersih-bersih Bersih-bersihnya apa Rumah pemberian Daripada Saudagar Arab Bapak Almarhum Baru Sumartak itu Diratakan dengan tangan Dibuang Gak mau ada Pokoknya Merdeka ini Jasa orang-orang nasionalis saja Bapak Komunis Orang Islam Gak ada Gak ada jasa orang Islam Mulai dipinggir-pinggirkan Empat tahun Konstituentu bersidang Untuk membuat Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Karena Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Yang disahkan 18 Agustus Undang-undang 1945 Itu undang-undang sementara itu Itu sementara Dibuat oleh Panitia Persiapan Kependekaan Indonesia BPKI Sembilan orang Ada Bung Karno Disitu Ada Bung Hatta Disitu Ada Ki Bagus Hadikusumo Dari Muhammad Nia Ada Wahid Hashim Asyari Dari Ngu Bapaknya Gus Dur Ada Taman Siswa Di Taman Siswa Ki Hajar Dewan Toro Itu dari Penanggut Aliran Kepercayaan Ada Doktor Maramis Orang Kristen Dari Timur Itu ada 9 orang Jadi Pancasila yang ada Di 1945 Itu Agustus 18 Agustus 1945 Itu Pancasilanya Lain dengan Pancasila yang Dibuat Bung Karno 1 Juni Lain Pancasila 1 Juni Itu nomor 1 Internasionalisme Internasionalisme Nomor 5 Ketuhanan Titik Gak ada Yang Mahesanya Gak ada Ketuhanan itu Nomor 5 Jadi Habib Rizik Benar Ditaruh Di Buntut Itu 1 Juni Menjelang 18 Agustus Itu Digodok Ada yang Buat Muhammad Yamin Muhammad Yamin Ikut situ Beliau yang Akhirnya Jadi Ketuhanan Paling atas Diambil dari Pembukaan Piagam Jakarta Ketuhanan Koma Dengan Menjalankan Salian Islam Bagi Pemeluk Pemeluknya 7 itu Dicoret Mungkana Bilang Lobilah Di luar Sidang Bung Hatta Bilang Sama Ki Bagus Adikus Semua Dari Muhammad Dia Kita Buang 7 ini Ki Bagus Bilang Udah Gak usah Tapi Gak usah Merdeka Tapi Kemudian Bung Hatta Bilang Kalau Dibuang Ini Dengan Kewajiban Menjalankan Syariah Islam Bagi Pemeluk Pemeluk Diganti Ketuhanan Menjadi Ketuhanan Mesa Apakah Orang Islam Tetap Wajib Menjalankan Syariah Islam Kalaupun Tidak Ditulis Ketuhanan Mesa Saja Dengan Kewajiban Menjalankan Syariah Islam Bagi Pemeluk Pemeluk Dibuang Apakah Orang Islam Tetap Wajib Menjalankan Syariah Islam Ki Bagus Hadimu Semua Menjawab Ya tetap Orang Islam Tetap Wajib Menjalankan Syariah Islam Kalau Gitu Dibuang Saja Kan tetap Ketuhanan Mesa Wa ilah Dibuang Tujuh Kata Tapi Harus Ada Kompensasinya Bayarannya Apa Bayarannya Orang Islam Tidak Bisa Hidup Tanpa Negara Salah Satu Misalnya Nikah Perempuan Yang Sebatang Karah Tidak Punya Saudara Kalau Dia Mau nikah Siapa Walinya Dalam Hadis Ibn Majab As-sultanu Waliyun Liman La Waliyalah Pemerintah Pemuasa Adalah Wali Bagi wanita Yang tidak punya Wali Bagaimana Menyelesaikan Ini Mau naik haji Harus ada paspor Siapa urus Imigrasi Atau Pemerintah Yang Ngurusin agama Repot Mau Nikah Talak rujuk Siapa yang urus Di pengadilan agama Belum ada Waktu itu Akhirnya Kesepakatan Ya sudah Negara Negara Mengurus Agama Diletakkanlah Di Pasal 29 E2 Negara Pasal 29 E1 Negara Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Enggak boleh Ada komunis PKI Ateis Enggak boleh Semua harus beragama Yang hebat Pasal 29 E2 Negara Menjamin Tiap-tiap Warga negara Untuk memeluk Agama Geris-geris Kepercayaan Dan Menjalankan Agama Geris-geris Kepercayaannya Negara Menjamin Istri saya Pakai cadar Saya pakai negeri Negara Menjamin Enggak boleh Dilarang Anak Perumur saya Dua Pakai cadar Negara Menjamin Enggak boleh Dilarang Terlepas Masalahnya Khilafiah Imam Suyuti bilang Cadar Wajib Imam Nawawi Cadar Sunnah Tapi Dua-duanya Ada dalam Syariat Islam Betul Negara Menjamin Sekarang kan Mulai Dipreteli Undang-Undang Dasar Perempuan Pakai cadar Dipecat Dari IIN Masih Dari Kendari Saya 2 tahun lalu Kedari Tukar rektornya Perempuan Dipecat Dosen IIN Di Bukit Tinggi Pakai cadar Dipecat Padahal Dalam Quran Kementerian Agama Surah Al-Ahzab Ayat 59 Jilbab itu Cadar Menurut Kementerian Agama Republik Tapi sekarang Sudah mulai Dipreteli Kesepakatan Pasar Sudah Sudah mulai Di Kota KT Maka Kemudian Disahkan Pasar Agustus Ketuhan Anemesah Tidak lagi Pakai 7 Kata Dengan Kewajiban Menjalankan Carian Islam Bagi Pemeluk Kumpensasinya Dibuat Tadi Indonesia 6 Departemen Yang Wajib Ada Departemen Pertahanan Wajib Ada Departemen Luar negeri Wajib Ada Departemen Dalam negeri Wajib Ada Departemen Kesehatan Wajib Ada Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Wajib Ada Tambah Satu lagi Departemen Agama Wajib Ada Sebagai Bayaran Ilangnya 7 Kata Itu Kalau Tidak ada Departemen Agama Kepot Perempuan Tidak ada Wali Mau kawin Pemerintah Wali Datang Kepot Departemen Perternakan Kawinkan Kami Kami Biasa Kawinkan Sapi Ya kan Ini Anda Kan Pemerintah Sultan Kan Wali Repot Nanti Datang Departemen Transmigrasi Minta Kawin Maka Tidak Boleh Tidak Orang Islam Diurus Negara Melalui Kementerian Dan Departemen Agama Itu Memang Untuk Orang Islam Aja Gak Ada Untuk Agama Lain Gak Ada Untuk Agama Lain Dulu Memang Untuk Orang Islam Ngurusin Nikah Talak Rujuk Bagi Warisan Segala Macem Orang Kristen Kristen Hindu Gak Diurus Departemen Agama Kalau mau Kawin Diurus Oleh Katatan Sipil Bukan Diurus Kementerian Agama Yang Urus Kementerian Agama Itu Yang Urus Orang Islam Kawin Lain Daripada Orang Islam Kawin Diurus Di Katatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Mau Cerai Kita Cerainya Di Pengadilan Agak Mereka Cerainya Di Pekadilan Negeri Belakangan Aja Zaman Pak Arto Dibikin Dirjen Kristen Dirjen Katolik Dirjen Budha Dirjen Hidup Untuk Bagi Duit Dana Dana Abang Tuhannya Kalau Untuk Urusan Agama Itu Cuma Murus In Orang Islam Awal Awalnya Dulu Makanya Di Kementerian Agama Itu Tidak Ada Kepala Kantor Agama Itu Perempuan Tidak Ada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Laki Laki Kementerian Agama Kota Laki Laki Kekan Wil Provinsi Laki Laki Menteri Agama Mana Pernah Menteri Agama Perempuan Meskipun Di Universitas Islam Negeri Itu Banyak Perempuan Yang Golongan 4D 4E Ada Profesor Yang 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 4E Tapi Kenapa Mereka Tidak Boleh Jadi Kepala Kantor Karena Kepala Kantor Agama Di Republik Indonesia Merangkap Wali Hakim Merangkap Wali Hakim Jadi Sebetulnya Negara Ini Dulu Berdirinya Itu Islam Itu Di Akomodasi Penuh Secara Undang Undang Secara Undang Undang Tidak Tertulis Penuh Tapi Setelah Peminu 55 Konstituent Tergagal Membuat Undang Undang Dasar Bagus 55 56 57 58 59 4 Tahun Tidak Berhasil Karena Kalau Dibikin Masyumi Saya Sudah Berhas Undang Undang Dasar Negara Republik Undang Undang Dasar Negara Islam Republik Indonesia Dibuat Dibuat Masyumi Diajukan Kalah Karena PKI Dan NU Mempeto Menolak Tidak 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 Konstituanto sudah membuat sebelas kesepakatan. Untuk dibahas bulan Maret tahun 1960. Sebelas kesepakatan itu sudah ada. Tinggal nunggu waktu sidang. Tapi Bung Karno membubarkan Konstituanto. Dengan dekret presiden 5 Juli 1959. Akhirnya Bung Karno jadi presiden. Tanpa wakil. Karena wakilnya mengundurkan diri Muhammad Atta. Presiden sendiri gak punya wakil. Gak punya MPR. MPR dibubari. Dan Bung Karno mengangkat dirinya menjadi presiden seumur hidup. Tahun 1960 setelah membubarkan Konstituanto. Bung Karno membuat kebijaksanaan nasionalis agama komunis. Namanya Nasakom. Nasionalis agama dan komunis. Nasakom. Bung Karno dengan bangga pidato di PPP. Nasionalis dan komunis dimana-mana perang. Puluh-puluhan di seluruh dunia. Tapi di meja makan Bung Karno. Nasionalis agama dan komunis. Tiga-tiganya bersatu padu. Di meja makan Bung Karno. Tahun 1960 ketika nasionalis agama komunis Nasakom diistiharkan oleh Bung Karno. Mas Umi menolak. Tidak mungkin Islam itu bersatu dengan BKI komunis. Tidak mungkin. Apa yang terjadi? Bung Karno membubarkan Mas Umi. Partai pemenang pemilu 5 pelapan kursi bersama BNI. Dibubarkan oleh Bung Karno tahun 1960. Dan orang-orang yang memimpin Mas Umi. Semuanya hampir yang besar-besar dipenjara semua. Muat Nasir dipenjara. Bu Yahamka dipenjara. Syed Isha Ansori dipenjara. Wozali Hassan dipenjara. Pokoknya ulama-ulama istilahnya dipenjara. Sultan Syed Isha Ansori dipenjara. Semua dipenjara. Pendiri BKI namanya Tan Malaka salah satunya. Orang minang dari Baikumbu. Melihat jalannya BKI sudah tidak beres. Dia keluar dari BKI. Pendiri BKI keluar dari BKI. Tan Malaka membuat partai baru namanya Partai Majelis. Murba. Musyawarah rakyat banyak. Yang menirikan tiga. Tan Malaka. Pendiri BKI. Haji Adam Malik. Wakil Presiden belakangan. Murba. Musyawarah rakyat banyak. Murba. Musyawarah rakyat banyak namanya Murba. Yang ketiga Khairul Saleh. Pendirinya itu Tan Malaka. Adam Malik. Khairul Saleh. Khairul Saleh ini yang menculek Bung Karno. Yang dibawa tanggal 14. Diculek dibawa ke Kerawang. Dikurung dalam satu rumah di Renggasteng Klok. Dipaksa untuk membuat teks proklamasi dan memerdekakan Indonesia. Anak-anak muda itu namanya Khairul Saleh pimpinannya. Itu mendirikan majelis. Majelis. Musyawarah rakyat banyak. Murba. Dibekukan oleh Bung Karno Murba tahun 60. Karena fitna fikir ini. Tahun 1964. Murba. Musyawarah rakyat banyak. Dibubarkan oleh Bung Karno. 65 komunis berontak. Dan yang paling banyak dibunuh komunis adalah ulama-ulama NU. Bukan ulama-ulama Masyumi yang banyak dibunuh yang ulama-ulama NU. Enggak. Ini supaya kita ngerti bagaimana jahannamnya komunis ini. Kawannya sendiri dibunuh. Sejak dibubarkannya Masyumi tahun 60. 55 pun sudah mulai itu. Ini Masyumi menjadi kambing hitam. Pokoknya setelah ada jahat-jahat dituduh Masyumi. Antek imperialis. Antek Amerika dan Inggris. Pokoknya Masyumi itu sejahat-jahatnya. Kelompok. Musuh negara. PKI tidak. PKI tidak. Kok tidak satu? Pokoknya siapa paling jahat di dunia waktu itu? Masyumi. Asal ada kejadian yang jahat-jahat? Masyumi. Di kambing hitam. Sekarang kejadiannya mirip. Perlu kambing hitam. KPK. Menolak. Dilemahkan. Taliban. Pokoknya harus ada Islam itu. HTI. 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 Sekarang meraih FPI. Saya katakan kepada Kiai Maruf Amin. Kalau HTI dibubarkan Kiai. Kita setuju. MUI setuju. Nanti FPI dibubarkan. Kalau FPI nanti sudah dibubarkan. Maka yang dibubarkan terakhir adalah Majelis Ulama Indonesia. MUI akan dibubarkan. Sebab setara institut. Pimpinan Hendardis Pumis. Itu pernah membuat satu paper. Diserahkan ke Menkopolkan. Menkopolkan. Menkopolkan membuat kebijaksanaan. Papernya itu mau di ajarkan di seluruh Indonesia. Dana dari negara. Saya mewakili MUI rapat di Menkopolkan. Saya baca ketutusan itu. Kalau tidak salah 46 atau 56 persen atau 46 persen itu. Angkanya saya tidak ingat. Tapi yang paling besar lah. Kerusuhan beragama di Indonesia. 46 atau 56 persen itu. Dipicu oleh fakwa Majelis Ulama Indonesia. Jadi yang bikin rusuh Indonesia ini menurut Hendardi. Start MUI. Baru nomor 2 FPI. Saya ingatkan Kemaruf nanti. Kalau sudah bubar HDI, FPI, FPI kita. Lama Kemaruf dia. Dia bilang. Kalau MUI dibubarkan ya kita lawan. Saya bilang. Apa tidak terlambat ngawannya? Dulu agama ini pecah dua. Yang nasionalis. Cinta NKRI. NU. Yang radikal. Antek. Barat. Masumi. Memang harus dipecah dua Islam itu. Mirip sekarang. Sekarang yang nasionalis. NU. Banser. NU. Mereka pokoknya NU lah. Yang pakai serban. Bukan NU. Ini antek-antek. Antek-antek. Anti. NKRI. Saya tidak memfitnah. Coba kita amatilah keadaan lima tahun ini. Saya itu termasuk yang dituduh radikal. Saya ini pegawai negeri. 30 tahun jadi dosen. Penataran Pempat. Saya penatar Pempat. 120 jam saya. Ditatar. Manggala namanya dulu. Tidak pernah mengkhianati NKRI. Di bapak saya penjuang kemerdekaan. Ikut perang. Catatan sejarah saya tidak pernah saya radikal. Melawan lampu merahnya tidak pernah. Tapi sekarang manusia paling radikal di Indonesia. Nomor dua saya. Nomor satu lebih berisik. Nomor dua saya. Entah kenapa pun kalian panggil malam ini. Tapi memang perlu kambing hitam. Percayaan apa-apa. Diposisikan Mas Ubi dulu salapi wahabi. Dulu namanya wahabi. Mas Ubi itu wahabi. NU nasionalis Islam. Sekarang sama aja. Orang-orang yang gak setuju dengan resim ini dituduh wahabi. Termasuk saya. Padahal saya bermadhab syafi itotok 100%. Dituduh aja wahabi. Pengajian-pengajian dibubarkan. Mirip-mirip dulu lah. Dulu begitu juga. Ada yang angkat saya Ustadz Abul Somad NU. Bekas ketua NU di Riau. Saya bapak saya pendiri NU di Medan. Masa saya dibilang wahabi. Saya kunut subuh tahlilan. Hadiah pahala pakai Quran Al-Fatehah. Begitu juga. Gak salah bilangnya. Al-Fatehah. Gak gitu saya bilang. Al-Fatehah. Allahumma bishiril fatihah wa barakatil fatihah itu amalan kami. Tapi kenapa saya diusir pakai parang. Sampai ketangkap pesawat. Dan tidak ada satupun yang ditangkap. Waktu di Kalimantan Barat itu saya pakai parang. Ada 20 orang. Sampai ketangkap pesawat. Sempat ditebas lagi kaki saya. Dan tidak ada satupun yang ditangkap. Padahal itu airport. Tidak boleh bawa gunting kecilnya ditangkap. Tidak ada proses apa-apa. Coba kalau yang datang itu Ibu Megawati. Terus yang ngejar pakai parang itu pakai serban. Allah wakbar. Kira-kira apa yang terjadi? Semua ditembak mati langsung di tempat. Memang kalau ada kambing hitam. Oleh karena itu. Saya minta kita ini hati-hati lah. Jangan terpancing kita mengatakan itu. Kelompok ini kelompok keras. Kelompok tidak. Kita orang Islam ini bersaudara. Betul? Innamal mu'minuna ikhwa. Betul? Kalau ada yang keras. Ada yang lembut. Sudah dibilang Nabi itu. Umat Islam ini kalau jasa dil wahid. Seperti tubuh yang satu. Tubuh yang satu itu coba kita lihat di cermin. Beda semua. Ada yang keras macam gigi. Dan gigi ini ada tiga macam. Gigi seri untuk memotong. Gigi geraham untuk mengoyak. Gigi taring untuk mengoyak. Gigi geraham untuk mengunyak. Gigi ada tiga macam. Gigi. Kalau merasa gigilah yang paling hebat. Bisa memotong. Bisa mengoyak. Bisa munyak. Hebat rupanya tubuh kita kalau gigi semua. Dari kepala sampai kaki gigi semua. Kan enggak hebat. Gigi tiga puluh dua. Tukup lah. Di antara gigi ada bibir. Lembut. Di antara bibir dengan gigi ada lidah. Walisana wa syafaddaib. Ada satu lidah. Dikurung oleh dua bibir. Di lidah itu memang lembut. Tapi Allah mengurungnya dua lapis. Lidah lembut. Gigi keras. Tapi gigi menutup lidah. Kalau lidah ditutup dengan gigi masih bisa ngomong. Aku ini benci kali aku sama kau. Kecekkan batang leher kau nanti. Masih bisa ngomong. Ditutup dengan bibir. Satu lagi walisana wa syafaddaib. Kalau bibir sudah tutup. Gigi sudah tutup. Bibir tutup. Bicaralah. Kalau lidah merasa hebat. Saya yang hebat. Saya bisa ngomong ini ini. Bayangkan kalau dari kepala sampai kaki. Tubuh kita itu lidah semua. Jijik bun orang. Ada yang keras macam gigi. Tajam. Ada yang lembut macam lidah. Ada yang setengah lembut seperti bibir. Ada yang setengah lembut seperti ku. Kalau kuping setajam gigi. Robek kasur semua. Coba. Ini dua merah. Robek kasur. Ada yang gagah seperti tinju. Ada yang keras seperti siku. Ada yang lembut seperti rambut. Dipotong tumbuh. Dipotong tumbuh. Dipotong tumbuh. Dibotak tumbuh. Dicabut tumbuh. Seperti itulah manusia ini. Penceramah itu begitu. Ada yang keras. Kami orang Sumatera. Keras. Senang kau. Enggak senang kau. Terserah kau. Enggak ada urusan sama kami. Kami sampaikan kebenaran. Kau enggak suka. Tanggung jawab dulu di akhirat. Itu orang Medan. Orang Sunda kayak A'agim. Saya mah. Yang penting kita itu. Baik-baik. A'agim lah itu. Kalau kami suruh teramah kayak A'agim. Kumat darah tinggi kami. Enggak bisa. Betul. Ada yang keras orang Solo. Orang Jawa. Orang Solo. Apapun bagus aja sama dia. Bini-bini. Bagus. Bini-bini. Bagus. Itulah yang ditulis di kaki guru Garuda itu. Bini-bini. 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 Beda-beda. Tapi kita semua NKRI. Betul. Ini yang saya ingin sampaikan. Maaf ini cerita agak politik dikit nih. Sebab orang Islam tidak bersatu. Kita terpancing dengan permainan mereka. Saya tidak mau terpancing. Siapa aja kita bantu. Saudara kita kok. Datang Dewan Da'wah. Minta bantuan saya. Yuk kita ke kampung-kampung. Cari dana untuk da'i-da'i terpencil. Saya berangkat. 5 hari. Enggak pulang. Enggak apa-apa. 10 hari pun enggak apa-apa. Enggak bisa kasih honor. Enggak usah kasih honor. Karena saya tahu betul Dewan Da'wah. Inilah yang mati-matian berda'wah di kampung-kampung terpencil sana. 2 tahun enggak pulang. Enggak digaji. Ada yang digaji pun cuma 1 juta 200 sebulan. Enggak cukup. Cuma tablik. Pergi ke kampung 3 hari. 3 hari. 3 hari. 40 hari pulang. Dewan Da'wah 2 tahun enggak pulang. Siapa aja yang mau bantu kita bantu. Semua saudara kita. Oh beda-beda. Iyalah. Ada yang seperti gigi. Ada yang seperti pinju. Ada yang seperti kuping. Ada yang seperti rambut. Berkumpul. Jadilah dia orang Islam. Betul. Betul. Terakhir. Kalau orang Islam bersatu. Enggak terlawan. Orang Islam di Indonesia menurut sensus terakhir 88,7%. Dari 262 juta rakyat Indonesia. Artinya orang Islam di Indonesia ini ada 230 juta. Tapi kita enggak ada kekuatan apa-apa. Kenapa? Kita enggak bersatu. Sudah secara paham. Enggak bersatu. Secara ekonomi pun kita pecah belah. Seandainya orang Islam itu makan. Sehari makan lontong aja lah. Lontong. Lontong. Enggak pakai sayur. Lontong putih itu aja dimakan. 6 ribu. Makan siang lagi. Lontong lagi. Enggak pakai sayur. Enggak pakai lauk-lauk. Lontong aja. 6 ribu. Malam. Makan lontong lagi. 6 ribu. Satu hari orang Islam makan 18 ribu. Kali 30 hari itu sekitar 500 ribu. 230 juta rakyat Indonesia kali 500 ribu sebulan. Makan lontong aja. Enggak makan isi kebuni. Enggak makan ikan lauk-lauk. Enggak lontong. Tok aja. Itu orang Islam telah menyumbangkan uang untuk negeri ini dalam sebulan. 115 triliun rupiah. Itu kalau makan lontong. Enggak pakai garam. Enggak pakai kecap. Seandainya dia makan 10 ribu pagi, 10 ribu siang, 10 ribu malam. Wartek. Itu satu bulan 1 juta. 230 juta rakyat Indonesia makan wartek aja. Enggak ada yang makan kebuni. Enggak ada yang makan soto. Enggak ada yang makan nasi fadang. Enggak ada. Kemahalan 15 ribu. 10 ribu aja. Itu berarti orang Islam untuk makan saja. 230 triliun sebulan menyumbang untuk negara ini. Tapi kan kita gak dihargai. Kalau setiap orang Islam 230 juta hanya belanja sama tetangga. Itu berarti 230 triliun sebulan uangnya sama tetangga saja. Beli telur sama Haji Joko. Beli garam sama Haji Jainuddin. Beli kecap sama Haji Nga Ciro. Beli pecel sama Haji Siti. Itu bawah kita punya semua. Sehingga ketika ada dia punya maret. Weh orang kasihi sama lu gak laku loh. Orang gak mau beli sama lu. Dia mau beli sama Haji Joko. Haji Jainuddin. Dia mau beli Haji Nga Ciro. Sama Haji Minah. Ampok Siti. Yang paling bawah minimal. Retail terendah. Minimal kita punya. Enggak ada di warung tetangga. Beli ke pasar. Pemda punya. Pasar tradisional milik. Pemda. Tempat saya pasar kalender. Insya Allah. Dalam 5 tahun. Berubah nasib. Di bawah. Di bawah. Tutup dong. Mal-mal. Biar tutup. Kenapa? Kita yang beli. Kalau malnya tutup dalam 2 tahun. Kita yang beli. Tapi kita gak mau. Orang Islam ini satu. Memang doa Nabi Tiga. Ya Allah. Jangan jadikan umatku mati kelaparan. Diterima Allah. Tidak akan ada orang Islam yang mati kelaparan. Nabi doa lagi. Ya Allah. Janganlah sampai umatku kalah perang sama musuh. Tidak akan kalah perang. Yang ketiga. Ya Allah. Jadikan hati umatku bersatu padu. Tidak. Kata Allah. Kita akan berpecah belah. Seperti buih di lautan. Jadi rebutan oleh musuh-musuh. Seperti makanan yang terhidang di atas meja. Dirampas oleh musuh-musuh Islam. Dan kita tidak berdaya. Bagaimana memperdayakan itu? Mulai hari ini. Jangan belanja apapun kecuali sama tetangga. Apa tetangga kita kaya yang untung siapa? Kata kita kaya dia beli mobil. Kita bisa diantarnya ke rumah sakit kalau sakit. Mau pergi ke masjid hujan. Bisa numpang sama dia. Kaya dia mau kawin dua istrinya. Istri keduanya orang Islam. Betul. Di mana ruginya kita? Kalau orang Islam kaya. Kaya dia punya pegawai 10 orang. Pegawainya 10 orang kita semua. Kita hari ini ada iri hati. Tidak senang pula lihat orang Islam. Mudah-mudahan ceramah yang singkat ini. Bisa masuk ke hati kita. Kita bisa berubah mulai besok. Siap insya Allah ya. Siap insya Allah ya. Note 5 Sampai jumpah. Sampai jumpah. Sampai jumpah. Sampai jumpah. Terima kasih.